Terima kasih sudah klik video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share. Thank you. Halo Sobat Bang Laki, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini Bang Laki akan mereview sebuah film yang berjudul Mary and Toynette. Film ini menceritakan tentang seorang gadis Austria bernama Mary and Toynette, menikahi Louis XVI pada umur 15 tahun. Dia kemudian menjadi ratu pada umur 19 tahun dan tinggal di istana Versailles. Antoynette hidup dengan penuh kemewahan dan pesta, meski di sisi lain rakyat Perancis mulai jatuh dalam kemiskinan. Bagaimana kisah selengkapnya? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai pada tahun 1768 di negeri Austria. Terlihat seorang gadis bernama Mary and Toynette yang merupakan putri bungsu dari kerajaan Austria. Untuk mempererat hubungan diplomatis negara Austria dengan Perancis, sang ibu pun bermaksud menjodohkan putrinya yang baru berusia 15 tahun dengan pria tampan yang bernama Louis Agustin. Yang kelak akan menjadi seorang raja. Dengan rencana perjodohan itu yang nantinya otomatis Mary akan menjadi ratu di kerajaan Perancis. Mary pun dengan senang hati menerima perjodohan itu. Ditemani dengan dua saudaranya dan dikawal prajuritnya, mereka pun mulai melakukan perjalanan ke Perancis. Di perjalanan Mary terlihat sangat antusias, bahkan dia berkali-kali memandang wajah Louis yang tampan dan seperti tak sabar untuk bertemu dengannya. Sebelum sampai di tujuan, mereka pun berhenti di perbatasan kedua negara yang mana akan dilakukan upacara perpisahan dengan Mary. Dan sebelum upacara dimulai, semua barang-barang yang dibawa dan dipakai harus ditinggalkan. Bahkan anjing sayangannya pun harus diserahkan. Karena dalam adat istiadat mereka, mempelai wanita tidak dibolehkan membawa barangnya masuk ke wilayah Perancis. Dan mau gak mau, Mary harus mengikuti aturan yang berlaku. Setelah mengganti gaunnya, Mary dan pengawal kerajaan Perancis mulai melanjutkan perjalanan. Beberapa saat kemudian, saat sudah memasuki wilayah Perancis, Mary disambut Raja Louis ke-15 beserta keluarga dan jajaran petinggi lainnya. Setelah berbincang-bincang sejenak dengan sang raja, ia pun lantas dikenalkan dengan pria yang akan dinikahinya. Yaitu Pangeran Louis ke-16. Mungkin karena mereka masih terlalu muda, Mary dan Louis terlihat canggung saat berbincang. Pangeran Louis diketahui memiliki sifat yang lumayan introvert. Lantas setelah beberapa saat kemudian, setelah upacara penyambutan Mary selesai, mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Sesampainya di istana, kedatangan Mary nampak sudah ditunggu dan disambut dengan meriah oleh keluarga besar Louis. Serta masyarakat setempat dan beberapa keluarga petinggi kerajaan. Namun di antara kerumunan tersebut, nampaknya Mary kurang disambut baik oleh beberapa orang di sana. Hal itu terlihat dari tatapan-tatapan sinis mereka saat melihat Mary yang mungkin ia berasal dari negeri Austria. Namun hal tersebut tidak diindahkan oleh Mary. Ia tetap tersejum melihat orang yang ia temui di sana. Di saat memasuki istana, Mary dibuat takjub dan terpesona melihat kemewahan-kemewahan di sana. Sesekali ia berdecap kagum dengan desain interior yang sangat mewah, yang mana hampir semuanya berlapis emas. Mary yang menyukai kehindaan pun terlihat bahagia di tempat barunya itu. Singkat cerita, di hari pernikahannya itu, Mary terlihat anggun dan percaya diri. Dia bahkan tidak terlihat seperti gadis 15 tahun pada umumnya. Karena kecantikan riasan dan kemewahan gaun yang dia kenakan di hari itu. Dan di momen inilah, Mary sah dinyatakan putri mahkota Perancis dan istri dari pangeran Louis ke-16. Dan di malam harinya, setelah melakukan acara dansa dan perayaan-perayaan meriah atas pernikahan mereka, Mary dan Louis diantar langsung oleh Raja Louis ke-15 dan keluarga kerajaan menuju ke kamar mereka. Sang Raja pun berpesan bahwa Raja berharap mereka mendapatkan sang putra mahkota untuk melanjutkan garis keturunan mereka. Mereka berdua akhirnya mengangguk pada saat itu. Keesokan paginya, bak putri Raja, Mary didatangi beberapa pelayan yang ditugaskan untuk melayaninya. Bahkan seorang kakak ipar Mary keturunan putri gak segan-segan membantu mengganti pakaian Mary. Karena balik lagi, menurut adat-istiadat mereka, melayani putri mahkota merupakan pekerjaan yang istimewa yang hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Meski sudah menjadi putri mahkota, tak membuat sifat kekanak-kanakannya menjadi hilang. Terlihat dirinya yang mencanggengisan melihat yang dianggapnya lucu. Namun untungnya Mary memiliki penasehat yang selalu mengingatkannya dan mengajarkannya tentang kebiasaan-kebiasaan serta hal-hal yang harus dilakukan olehnya setelah menjadi putri mahkota. Kehidupan Mary dan pangeran Louis masih jauh dari kata harmonis dan juga bahagia. Mereka berdua jarang mempunyai waktu bersama. Mary sibuk dengan kegiatannya di dalam istana sedangkan pangeran Louis sibuk berburu di luar istana. Dan di kamar tidur pun mereka berdua masih terlihat sangat canggung. Bahkan mereka berdua belum melakukan oh yes oh no oh my god sejak mereka berdua menikah. Beberapa saat kemudian, Mary didatangi pengawal sang ibu yang membawakan sebuah amanat ke Mary untuk meminta Mary segera memiliki keturunan. Karena apabila Mary tidak memiliki keturunan dari pangeran Louis ke-16 bisa saja pernikahan mereka dibatalkan. Sang ibu menyampaikan untuk Mary lebih serius lagi memikirkan hal ini. Bahkan Mary diminta untuk melakukan segala cara untuk bisa memikat hati putra mahkota. Dan dengan tersenyum, Mary pun berusaha untuk menyanggupin permintaan ibunya. Sebelum pergi, si pengawal memberikan surat titipan ibunya yang kemudian dibacanya. Surat itu berpesan bahwa ingatlah bahwa Mary memiliki masa depan dan tidak ada yang pasti dengan kedudukanmu di sana sampai terlahirnya sang putra mahkota, aliansi, Fransis, dan Austria. Setelah membaca surat dari sang ibu di malam harinya, Mary pun mencoba memikat sang suami untuk melakukan Oh yes, oh no, oh my God. Namun entah karena apa, Louis masih terlihat canggung untuk melakukannya. Hari demi hari berlalu, Mary mulai terlihat bosan dengan kehidupannya yang sangat terjadwal. Hingga ibu Mary kembali mengirimkan surat tentang dirinya yang sangat khawatir kepada Mary karena semakin terkalahkan dengan iparnya. Ibunya takut kakak ipar Mary mengandung duluan. Ibunya juga mendengar Mary kurang sopan terhadap ruberi selir sang Raja Louis ke-15 hingga ia menyuruh Mary untuk merubah sikapnya. Namun Mary terlihat acu dengan kalimat terakhir di pesan yang dikirimkan oleh ibunya itu. Beberapa bulan kemudian, Mary kembali didatangi pengawal ibunya yang meminta Mary untuk sedikit berbincang atau mendekatkan diri kepada ruberi. Namun Mary kembali menolak karena menurutnya ruberi manusia biasa yang diangkat sang Raja. Dirinya merasa tak pantas berteman dengan ruberi. Mendengar hal itu, pengawal pun menegur Mary atas perilakunya. Ia berkata bahwa sang Raja sangat menyayangi ruberi. Jika ia masih bersikeras tidak mau tegur sapa dengannya, maka bisa saja sang Raja tidak akan memperhatikannya lagi. Dan setelah mendengar nasihat dari pengawal ibunya Mary, Mary pun mencoba menyapa ruberi. Meski ia melakukannya dengan berat hati. Untuk mengusir kebosanannya karena sering ditinggal suami, kini Mary mempunyai hobi baru yaitu berbelanja dan bermewah-mewahan. Suatu hari saat dirinya sedang asik membeli baju, ia didatangi pengawalnya yang mengatakan bahwa saat ini hubungan Austria dan Perancis sedang merenggang. Ia berharap Mary ikut andil dalam menanghi hal tersebut. Namun Mary tidak mau memperdulikannya. Singkat cerita, Mary kembali mendapatkan surat dari sang ibu. Sang ibu mengingatkan kalau posisi Mary di sana sangatlah tidak pasti. Sampai lahirnya penerus tahta, Mary pun seketika terdiam dan merenungi isi surat tersebut. Hingga di malam harinya Mary mengajak sang suami untuk yang kesekian kalinya. Sesaat Louis mulai terpancing. Namun tak berapa lama kemudian, Louis kembali memurungkan niatnya. Dan beralasan dia terlalu lelah karena seharian berburu dan ia pun kembali tertidur. Beberapa bulan kemudian, lahirlah bayi dari saudara Louis yang membuat Mary semakin dikucilkan oleh semua orang. Karena semua membicarakan Mary yang enggak-enggak. Padahal kenyataannya, Louis lah yang selama ini menolak hingga membuat Mary menangis dan mengurung diri di kamarnya. Tak mau terlalu lama larut dalam kesedihannya, Mary pun kembali menghibur dirinya dengan menghambur-hamburkan uang. Mulai dari membeli sepatu, baju, hingga belian yang sangat mahal. Sehari-harinya pun ia habiskan dengan berpesta bersama teman-temannya. Di suatu malam, teman-teman Mary mengajak Mary ke pesta topeng. Awalnya Mary menolak ajakan tersebut, namun teman-temannya meyakinkan tak ada satu orang pun yang mengenalin Mary sebagai putri kerajaan. Hingga akhirnya Mary menerima tawaran temannya tersebut. Mary mengunjungi pesta itu tidaklah sendiri. Ia ditemani sang suami yang setia menemaninya. Namun, lagi-lagi di pesta itu, mereka tidak menghabiskan waktu bersama. Malahan Mary kebanyakan menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Dan di sana tanpa disengaja, Mary bertemu dan berkenalan dengan seorang prajurit dari Swedia yang bernama Conversion, yang akhirnya membuat Mary kepikiran dengan pria yang cukup tampan itu. Setelah usai pesta dan pulang ke rumah, mereka mendapatkan kabar buruk bahwa sang ayah sedang terbaring lemas di kasur karena mengidap penyakit kulit yang sangat parah. Penyakitnya sangat mengerikan, sehingga Ruberi sang selir yang dekat sama sang raja meninggalkan Raja Louis ke-15. Beberapa hari kemudian, Raja Louis ke-15 pun dinyatakan meninggal dunia. Dan secara otomatis, pangeran Louis diangkat menjadi seorang raja sementara Mary diangkat menjadi ratu. Mereka pun tercatat sebagai raja dan ratu termuda di masanya. Pasca menjadi ratu, Mary pun semakin gemar berpesta dan menghamburkan uang kas negara. Terlebih, sang suami yang tak pernah memikirkan kas uang negara tak protes akan keborosan sang istri. Bahkan, di ulang tahun sang istri, Louis membuat perayaan yang mewah yang menghabiskan banyak biaya. Di sisi lain, sang raja yang sedang berbincang-bincang dengan para penasehatnya nampaknya sedang membicarakan hal yang cukup serius, di mana mereka membahas revolusi yang saat ini terjadi di Amerika. Para penasehatnya mengharapkan mereka membantu Amerika yang saat ini sedang kesulitan. Namun, hal ini Louis menganggap ini tidak begitu penting. Karena keuangan mereka juga sangat kesulitan. Namun, keterbatasan ilmu Raja Louis ditambah bujukan dari para penasehatnya. Akhirnya, sang raja membantu masalah keuangan Amerika. Suatu hari, saudara tertua Mary datang mengunjungi Mary. Sang kakak menasehati Mary bahwa Mary harus menghabiskan waktunya bersama sang raja agar mereka segera memiliki keturunan. Dan tidak hanya itu saja, sang kakak juga menasehati Louis agar segera melanjutkan garis keturunan mereka. Setelah mendapatkan nasihat dari kakak iparnya, akhirnya pikiran Louis mulai terbuka. Dan di malam harinya, Louis melakukan hal baik itu untuk pertama kalinya. Akhirnya, oh yes oh no oh my god ya kan? Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, Mary pun terlihat akan melakukan persalinan. Di sana sudah ada Louis yang menunggunya harap-harap cemas. Hingga pada akhirnya, Mary melahirkan sebuah bayi perempuan. Sebagai tanda terima kasihnya kepada sang istri, Louis pun memberikan hadiah yang sangat mewah kepada Mary yang membuatnya sangat begitu bahagia. Apapun yang diminta Mary akan langsung diberikan Louis sampai-sampai Mary dibuatkan kebun yang terlihat seperti pedesaan yang semata-mata hanya untuk membahagiakan istri dan putrinya itu. Waktu pun berlalu begitu sangat cepat. Suatu hari, suatu pesta, Mary kembali bertemu dengan konversi. Dan di kesempatan kali ini, mereka kembali curi-curi pandang. Hingga akhirnya, mereka mulai menjalin hubungan tanpa diketahui Raja Louis. Namun hubungan mereka tak berlangsung lama, apalagi setelah mendapatkan memeu gurih milik Mary. Convenson pun pergi meninggalkan Mary tanpa alasan yang jelas. Dan mau tak mau, dia pun mulai melupakan cinta yang sesungguhnya dan memulai kehidupannya dengan sang suami. Di sisi lain, sang Raja pun kembali dibuat kebingungan dengan kondisi kerajaan mereka saat ini. Di mana ia diharapkan terus membantu Amerika berperang melawan revolusi. Di sisi lain, dia juga dihadapkan dengan kondisi negara yang semakin hari hutangnya semakin menumpuk ditambah rakyat yang saat ini sedang kelaparan. Namun lagi-lagi Raja yang belum berpengalaman itu salah mengambil keputusan. Dia pun tetap nekat membantu revolusi Amerika. Berita itu pun dengan cepat menyebar ke rakyat Perancis hingga menimbulkan gejolak protes dari segala penjuru negeri. Namun sang Ratu tidak peduli dengan keadaan rakyatnya. Singkatnya, Mary mendapatkan kabar duka dari sang kakak bahwa ibu tercintanya dikabarkan meninggal dunia. Sehingga Mary sangat shock dan sedih karena tidak dapat menghadiri pemakaman sang ibu. Waktu berlalu beberapa tahun kemudian, Mary kembali melahirkan seorang bayi laki-laki yang nantinya akan meneruskan tahta kerajaan. Tentu saja kabar ini membuat sang Raja dan keluarga besar kerajaan sangat bahagia atas lahirnya putra mahkota tersebut. Mary pun mulai hari ini bertekad untuk menjadi Ratu yang lebih baik lagi dan lebih bijak. Namun semua hal tersebut sudah terlambat. Rakyat yang marah akan keputusan sang Raja dan ketidakpedulian Ratu kepada rakyatnya yang membuat kejolak di masyarakat. Yang saat ini ingin memulingkan kerajaan dan menuntut revolusi Perancis. Benteng-benteng terdepan kerajaan pun mulai hancur dan para rakyat pun mulai mendekati istana sehingga para penasehat kerajaan menyarankan Raja dan Ratu untuk mengungsi sementara ke Swiss. Namun Louis dan Mary bersikuku untuk tidak pergi. Ia berkata bahwa dirinya akan bertahan dan berusaha memperbaiki kesalahan. Namun sang Raja Louis mengambil satu tindakan agar tidak terjadi keributan. Sang Raja dan sang Ratu pun akhirnya mengalah dan mereka dipaksa keluar dari istana oleh rakyatnya sendiri hingga pada akhirnya tahta kerajaan Louis ke-16 dan Mary pun lengser oleh revolusi Perancis dan film pun tamat.